Intro Wacana MUI Palu, Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan fatwa haram bagi para wanita yang sudah memiliki suami mengunggah foto selfie di media sosial, mulai diwarnai pro dan kontra. Berbagai pendapat pun bermunculan karena wacana yang dikeluarkan MUI Kota Palu tersebut. Ada yang setuju, ada pula yang mempertanyakan mengapa foto selfie dilarang bagi seorang wanita bersuami. Selfie dianggap haram melantaran dikhawatirkan akan menimbulkan sikap takabur dan berbangga diri dan dilihat oleh orang lain. Padahal berfoto selfie sudah sangat lekat dengan masyarakat, apalagi para pengguna sosial media. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Riza Muhammad tentang larangan memasang foto selfie bagi wanita yang sudah bersuami. Sebenarnya, hukum yang diakibatkan dari unggahan foto di sosial media ini masuk dalam kategori perbuatan dosa atau haram. Karena seorang istri itu tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Tidak bisa disaksikan oleh banyak orang. Apalagi yang auratnya sudah terbuka. Maka masuk hukum. Pertanyaan kami sebenarnya, untuk apa seorang istri mengunggap fotonya di media sosial? Apa manfaatnya? Lalu, dari sanalah kita kemudian mengunggap fotonya karena mengunggap foto seorang istri. Foto selfie di media sosial memiliki dampak mehati. Boleh jadi, akan menimbulkan hal-hal yang tidak digunakan di dalam membangun masyarakat. Alasan kita mengeluarkan simpah ini cukup banyak komentar-komentar yang mengarah kepada hal-hal yang menikti. Selfie adalah perbuatan yang cenderung adalah memamerkan keberadaan diri atau menonjolkan kebolehan diri atau segala sesuatu yang ingin dipublikasikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menonjolkan sesuatu atau ingin memberikan informasi tentang keberadaan dirinya. Sedangkan dalam Islam, perbuatan ini cenderung bisa menimbulkan rasa takabur dan sombong. Apalagi selfie ketika membuka aurat. Pemeriksa perempuan itu memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dijaga. Sama sebenarnya, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu untuk memandang dan dipandang. Jadi kita dalam memandang seseorang yang bukan mahrumnya, tidak boleh langsung ditolong, dilihat, sampai apalagi dibayang-bayang. Wacana yang dikeluarkan MUI Palu ini langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Begitu pula para selebritis tanah air dan anggota dewan yang memiliki pendapat sendiri tentang rencana jika dikeluarkannya fatwa haram seorang wanita bersuami memasang foto selfie. Kalau sosial media itu dijadikan alasan untuk rumah tangga retak, ya gue gak setuju. Itu mah tergantung dari manusianya gitu loh. Menurut saya sih kalau selama ya kita menggunggah foto masih dalam tahap sopan dan wajar sesuai dengan norma, yang berlaku menurut saya sih gak masalah sih menurut saya seperti itu. Ya memang kita buka aja Instagram, buka aja pet, kan pasti kan memang banyak foto kan seperti itu gitu. Ya kalau menurut saya selagi kita masih menggunakan pakaian sopan dan lebih bagus tertutup auratnya, tertutup rambutnya ya gak masalah gitu. Perempuan yang bersuami atau tidak bersuami kalau memamerkan aurat, kalau kita bicara agama itu sudah ada dalil-dalilnya gitu. Tapi akan menjadi heboh, menjadi gaduh gitu ketika dikeluarkan fatwa yang kalau perempuan sudah bersuami tidak boleh memamerkan foto yang mengubat aurat. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara MUI di Palu itu, kalau yang tidak bersuami apakah boleh gitu memamerkan aurat di media sosial? Saya rasa sama tidak. Jadi artinya itu sama aja pernyataan yang sia-sia gitu, artinya tidak perlu lah sampai mengulang fatwa seperti itu. Karena memang kalau bicara agama sudah ada Quran dan hadis kalau bicara agama Islam kan itu. Meninggalkan wacana fatwa haram MUI yang sedang panas menjadi perbincangan, maka beralih pada kasus hukum yang menimpa OI Putri Nia Daniyati. Lagi-lagi sosok Farhad Abbas seolah tak terima namanya turut disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa Putri Nia Daniyati Olivia Natania. Farhad rupanya ikut memantau permasalahan yang dihadapi Olivia lantaran dilaporkan oleh seorang wanita yang mobilnya ia sewa. Setelah namanya ikut disebut-sebut karena mantan supirnya yang memperkenalkan korban dan OI, akhirnya Farhad lagi-lagi angkat bicara. Meski demikian, sejak berpisah dari Nia, Farhad tak lagi berkomunikasi dengan Nia maupun putrinya. Saya ikuti, saya pantau, karena yang dikejar itu saya. Karena dia memanparkan mantan supir saya mengambil mobil, kemudian mobilnya ini dikasih ke orang. Jadi tiket rental itu nggak seperti itu. Kalau orang rental itu tiga hari balik. Bukan sebulan, ya syukur dong saya nanti akan bayar, padahal nggak pernah bayar. Pananang ini ya, Pananang ini saya tegaskan lagi, beliau adalah mantan supir Bunia dan Pak Farhad Abbas ketika waktu masih dalam perkahwinan. Ini sih Pak Arhad lah. Kalau dia mengomong menambah-nambah masalah ini ya, berarti ada pihak lain lah. Yang meninjam mobil itu siapa? Kamu apa Ibu Nini? Kalau kau pun nggak apa-apa. Enggak. Saat itu memang yang komunikasi dengan Pak Nanang adalah OI. Cuma yang memakai, yang meminjam adalah Panini. Enggak, dia nggak ada hubungan kerabat apa-apa sama OI. Memang kita ada, ibaratnya dulu sempat ada urusan bisnis dan lain-lain. Ada masalah. Ada masalah di situ, dia datang ke OI untuk meminjam mobil sebenarnya. Dia bilang untuk mobil operasional cukup sampai situ. Itu aja. Akhirnya dicariin mobil lah gitu. Dan OI pun tidak pernah sedikitpun memakai mobil tersebut. Mungkin Senin akan dikembalikan mobil itu. Karena mobil itu tidak bisa dengan analogi bahwa dia meminjam mobil tapi menggunakan orang lain. Semua yang berkaitan dengan mantan saya, semua orang lagi ke saya. Jadi yang berhutang, yang bohongin orang, mereka tapi mereka lagi ke saya. Nah mungkin saya diam-diam. Kenapa cuma mau OI bisa semua? Ya, katanya ada SMS beredar bahwa mobil ini nggak dikembalikan karena belum dikasih uang OI parhat atau dipinyamin parhat. Saya katakan saya nggak pernah komunikasi. OI sendiri mengatakan bahwa dia udah nggak ada hubungan apa-apa dan jangan dilibatkan dengan orang tua. Karena dia udah punya suami dan punya anak. Sekarang intinya mau bikin apa? Bunda apa perang? Kamu tuh harus bener-bener bikinnya baru kamu banyak panggung. Ada Bunda paling malas karena Bunda tuh balap. Mendingan punya pacar lah. Dia punya jombol, alhamdulillah belum boleh pacaran. Demikianlah pemirsa kabar terkini. Terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Tersaksikan intens. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat tentunya hanya di RCT. Lihatlah mata ini, ku tak sekedar janji, jangan merasa sendiri, ku takkan pergi, lupakan masa lalu. Terima kasih.